Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam sejahtera untuk kita semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Pada hari ini selasa tanggal 5 Mei tahun 2020 pukul 11 Saya akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut Berhubung adanya penumpukan sampel laboratorium Yang harus diperiksa di B2 P2 VRB salah tiga Maka terjadi penumpukan Penumpukan hasil yang diinformasikan kepada kami Yaitu sejak pengiriman sampel tanggal 21 April tahun 2020 Terkonfirmasi hasil 21 positif, 11 negatif, dan 1 sembuh Ada pun 21 konfirmasi positif terdiri dari Satu, tujuh orang pemudik dari Jakarta yang beralamat di Kecamatan Cimanggu Dua, tiga orang eks jamaah goa yang beralamat di Kecamatan Dayeluhur Kecamatan Cilacap Selatan dan Kecamatan Cilacap Tengah Tiga, lima orang beralamat di Kecamatan Majenang Empat, dua orang beralamat di Kecamatan Wanareja Dan lima, satu orang dari Gumbul Harjo Kecamatan Adipalak Enam, satu orang dari Selarang Kecamatan Kesugian Tujuh, satu orang dari Tritih Gulon, Kecamatan Cilacap Utara Delapan, satu orang dari Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah Selanjutnya, hasil negatif COVID-19 sebanyak 11 orang yaitu Satu, perempuan usia 45 tahun dengan alamat Mauslor, Kecamatan Maus, pasien dalam keadaan sehat Dua, laki-laki usia 41 tahun dengan alamat Adipala, Kecamatan Adipala, pasien dalam kondisi sehat Tiga, laki-laki 14 tahun dengan alamat Kecamatan Cilacap Selatan, pasien dalam keadaan sehat Empat, laki-laki usia 59 tahun alamat Majinklak, Kecamatan Wanareja, pasien dalam kondisi sehat Lima, perempuan usia 33 tahun alamat Adimulya, Kecamatan Wanareja, pasien dalam kondisi sehat Enam, perempuan usia 30 tahun alamat Adimulya, Kecamatan Wanareja, pasien dalam kondisi sehat Tujuh, anak perempuan usia 7 tahun alamat Sindang Sari, Kecamatan Majenang, pasien dalam kondisi sehat Delapan, laki-laki usia 4 tahun alamat Jibalung, Kecamatan Cimanggu, pasien dalam kondisi sehat Sembilan, laki-laki usia 31 tahun alamat Kutabima, Kecamatan Cimanggu, pasien dalam kondisi sehat Sepuluh, laki-laki 42 tahun alamat Kesugihan, pasien sudah meninggal pada tanggal 21 April 2020 Yang terakhir, sebelas, perempuan usia 56 tahun Kecamatan Cimanggu, pasien sudah meninggal pada tanggal 22 April 2020 Pasien konfirmasi COVID-19 dinyatakan sembuh Ada satu orang, yaitu laki-laki usia 56 tahun alamat Bantar, Kecamatan Wanareja Bapak, Ibu sekalian, masyarakat Cilacap Jadi saat ini jumlah kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 41 orang Dengan rincian 5 sembuh, 35 dalam perawatan dan 1 meninggal Sedangkan PDP berjumlah 54 orang dan ODP 94 orang Kami minta kepada masyarakat Cilacap Sekali lagi kami minta Kami minta harus disiplin Disiplin, disiplin Untuk tetap diam di rumah Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir Dan selalu memakai masker Ketika harus keluar rumah Semoga bencana ini cepat berakhir Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh